Politisi Gerindra Muhammad Taufik digabarkan dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR di DKI Jakarta. Sangat terdisebutkan bahwa rekan satu fraksinya, Rani Mauliani, yang akan menggantikannya. Sejumlah isu beredar terkait dengan penggantian M. Taufik oleh Rani Mauliani, termasuk soal kepindahan partai. Dikutip dari Warta Kota Life, kabar soal Rani yang akan menggantikan M. Taufik diungkapkan oleh Taufik sendiri pada Jumat 1 April. Meski begitu, Taufik mengaku belum mendapat surat terkait dengan hal tersebut. Taufik berujar dirinya belum mendapatkan surat pergantian dari partai yang menawinginya yakni Gerindra. Sehingga dirinya belum mengetahui alasan pencopotan tersebut. Meski begitu, Taufik tiba-tiba saja menyinggung soal doanya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menjadi presiden. Tidak hanya itu, juga santar dikabarkan M. Taufik akan pindah ke Partai Nasdem. Kabar pergantian ini pun dibenarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Riza menyebut bahwa pihaknya akan menunjuk Rani untuk menggantikan M. Taufik. Terkait dengan sosok Rani Mauliani, diketahui bahwa wanita tersebut saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPR DKI Jakarta. Wanita kelahiran di Jakarta 10 Februari 1978 itu diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan penting. Seperti Wakil Ketua Umum II Bidang Pendampingan Masyarakat Keserah, kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan PP Satria, lalu Wakil Ketua KNPI hingga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!